Pemirsa belasan warga di satu kampung di Kabupaten Cianjur terserang wabah muntaber. Selama lima hari warga alami kepala pusing, lemas, dan BAB. Namun warga takut untuk berobat karena khawatir dinyatakan positif COVID-19 oleh pihak puskesmas. Beginilah kondisi dari 12 warga di Kampung Cisawer, Desa Cisalak, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Sudah sejak lima hari warga di satu kampung tersebut terserang wabah muntaber. Pihak puskesmas Cidaun langsung mendatangi lokasi untuk memberikan pengobatan, dikarenakan para warga yang mengalami sakit muntaber tidak mau berobat ke puskesmas karena takut dinyatakan COVID-19. Gijalah awal yang dirasakan warga kepala pusing, sering buang air besar, dan seluruh badan lemas. Menurut dari hasil pemeriksaan kesehatan oleh tim puskesmas Cidaun, kondisi warga kini mulai membaik. 12 warga tersebut tidak ada yang reaktif COVID. Wabah muntaber tersebut disebabkan kurang bersihnya lingkungan, dan jika satu orang terkena muntaber akan menular ke lainnya. Jadi setelah sampai di sana, kita tanggulangi, kita tangani semua akwadar yang terkena. Dan ternyata memang kalau sampai terjadi kegawat daruratan dan pasien yang harus dirawat itu tidak. Tapi memang ada peningkatan sedikit kasus. Mungkin hal ini dikarenakan adanya kurang PHBS atau berlaku ini bersihnya dari masyarakat. Untuk mengantisipasi penyebaran wabah muntaber ke warga lain, pihak puskesmas terus melakukan pengecekan kesehatan, usai memberikan pengobatan kepada 12 warga yang terserang wabah muntaber.